Intro Hai guys, gue Natasya Dalsari dan selamat datang di Setir Kanan Hari ini gue akan melakukan video yang sedikit berbeda dari video-video Setir Kanan sebelumnya Menurut gue sih video ini berangkat dari rahasia umum lah setiap pengendara mobil Yaitu adalah mobil yang berantakan Nah, video kali ini gue akan ngeberesin sebuah mobil milik seseorang yang tidak dinamai Mobil Rush Putih ini Kita akan lihat seberapa berantakan mobilnya dan gimana cara gue membereskan mobilnya Tapi yang berbeda dari video kali ini adalah Gue akan ngeberesin mobil dengan budget 0 rupiah So, penasaran? Let's get into the video! Oke guys, sekarang kita akan car tour dulu di mobil yang luar biasa rapi ini Sepertinya mobil ini tuh sebenernya lengkap Cuma bener-bener berantakan banget dan berantakannya ini bikin mobilnya jadi berdebu dan gak enak untuk didurukin Kadang-kadang kita mikir ya guys, sebagai pengendara mobil Ya, yang penting kan daerah tempat gue nyetir tuh aman Tapi kalau udah sampai kayak gini dan ketika ada penumpang lain yang mau duduk di dalam mobil Pasti lo ngerasa kayak at least malu lah atau kalau misalnya gak malu sih ya ya sudah lah Tapi kita akan mulai beresin mobil ini Let's get started! Nah, sebenernya tips paling penting dan yang paling pertama yang lo harus lakuin ketika lo beresin mobil Adalah mengeluarin semua-semua-semua-semua barang yang ada di dalam mobil itu Kita mulai! Gue udah sediain plastik merah ini Plastik merah ini akan gue gunakan untuk taro sampah-sampah yang emang seharusnya dibuang ke tong sampah Kantong kedua ini gue akan pakai untuk barang-barang yang gue gak akan taro lagi di dalam mobil Box ini akan gue taro untuk barang-barang yang akan gue kembalikan ke mobil lagi Jadi ada tiga ya guys, yang akan dibuang, yang akan ditorong di rumah, dan yang akan dikembalikan ke mobil lagi Jadi kita akan mulai untuk buang sampah-sampah dulu Ada beberapa barang yang peralatan, maksud gue, yang gue akan pakai Pertama adalah ini Ini adalah pembersih kaca Nanti untuk ngelap bagian dalam kacanya Dan gue akan menggunakan dua kanebo yang terpisah Untuk ngelap kaca dan segala macemnya, gue akan menggunakan kanebo yang warna ungu ini Kemudian gue akan pakai semprotan ini untuk bagian dashboard dan area-area sekitarnya Selanjutnya kita akan pakai sikat gigi Nah sikat gigi ini gunanya buat apa sih? Ini sebenarnya kayak life hacks gitu loh guys Nah kalau misalnya kita bersihin debu-debu di bagian yang nyelip-nyelip gitu ya Misalnya di bagian-bagian sini, itu kan susah banget kalau pakai jari Karena jari kita tentu aja nggak cukup kecil untuk bisa masuk ke dalam selipan-selipan itu Dan kalau pakai lap, juga paling cuma kena luar-luarnya aja Makanya ini akan sangat berguna untuk membersihin debu-debu yang nyelip di antara interior-interior yang ada di dalam mobil Kita sekarang mulai ya, kita akan coba praktek Nah setelah kita udah membersihkan bagian-bagian yang sulit dijangkau dengan jari menggunakan sikat gigi Sekarang kita akan membersihin kaca Nah guys setelah udah kita pakai sikat gigi di daerah selah-selah yang tidak dapat terjangkau Dan juga udah kita lap kacanya Sekarang kita akan ngelap interior mobilnya Semprotan ini gunanya untuk membuat interior kita itu semakin mengkilap dan pokoknya warna hitamnya bercahaya lah Nah semprotan ini itu nggak boleh digunakan pada setir ataupun pedal Karena nanti setelah disemprot akan licin Hasil akhirnya akan licin Dan cara pakaiannya adalah disemprot dulu Biarkan beberapa saat kemudian baru dilap Kita akan coba praktek ya Nah setelah kita udah ngelap bagian interiornya Dan juga udah membersihkan debu-debunya Dan kita buang debunya ke lantai Tahap selanjutnya adalah kita gunakan vacuum cleaner Untuk menyedot seluruh debunya Dan cuci karpet mobilnya Supaya kelihatan seluruhnya bersih dan bebas debu Nah guys langkah selanjutnya Setelah kita udah vacuum dan kita udah bersihin semua debunya Kita tetep harus cuci karpetnya Kenapa? Karena kalau misalnya karpet kita menyimpan banyak debu Percuma aja yang tadi kita udah susah-susah vacuum Debunya tuh bakalan terbaru lagi Maka dari itu kita harus bersihin sampe bener-bener tuntah Setelah semuanya udah selesai dimersihin Sekarang kita harus taruh kembali barang-barang yang tadi kita udah keluarin Masukin ke dalam mobil Saran dari gue adalah less is more guys Jadi semakin sedikit kita taruh barang-barang di dalam mobil Akan semakin rapi juga kelihatannya Dan lagi pula gue yakin banget seluruh barang yang ada di dalam mobil lo itu Gak semuanya lo gunain dalam waktu yang bersamaan Jadi usahakan yang bener-bener penting aja yang ditaruh di dalam mobil Gue sarankan untuk ngumpulin semua kertasnya di dalam satu wadah Nah ini gue udah taruh sepatu gue dan sendau gue Ini tas dan tadi baju-baju yang tadi Gue taruh di dalam satu kotak Nah kalau kayak gini kan gak berantakan guys Dan meskipun ditaruh di bagasi dan ukurannya besar Tapi ini cuma satu barang aja meskipun isinya banyak banget Kita bisa taruh lagi di bagasi Nah sekarang mobilnya udah bersih, udah rapi dan udah nyaman banget buat digunakan Kalau kalian mempraktikkan isi dari video ini Kalian akan bener-bener terkejut seberapa sedikitnya barang yang sebenernya kalian butuhkan di dalam mobil Semakin sedikit barang akan semakin baik buat kalian Less is more guys Itu aja video hari ini Semoga membantu Like kalau kalian memang suka konten seperti ini Comment untuk suggestion apapun buat setir kanan Dan buat video-video selanjutnya Dan jangan lupa subscribe ke setir kanan Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!